Musik 2.500 warga LDI Jakarta Utara Berpartisipasi dalam Jalan Sehat Kebangsaan 2024 Yang berlangsung di Gedung Olahraga Sunter, Jakarta Utara pada Minggu 8 September 2024 Kegiatan tersebut untuk menyambut Hari Olahraga Nasional yang jatuh pada 9 September 2024 Sekaligus meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa Dalam sambutannya Kepala Kes Bangpol Kota Jakarta Utara, Andi Ahmad Kohar mengapresiasi kegiatan tersebut Menurutnya, Jalan Sehat Kebangsaan perlu dimasyarakatkan untuk menjaga kesehatan dan cinta tanah air Wakil Ketua DPW LDI DKI Jakarta, Sudi Harta yang juga memberi sambutan Menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bentuk rasa syukur Jalan Sehat Kebangsaan yang digagas oleh DPD LDI Jakarta Utara ini Sangat bagus untuk menjaga kesehatan warga LDI Jakarta Utara secara khusus Jadi Jalan Sehat ini merupakan sesuatu yang sangat berlian Di tempat yang sama, Ketua Panitia sekaligus Ketua DPD LDI Jakarta Utara, Budia Sanjaya menjelaskan Kegiatan yang mengusung tema Langkah Kebersamaan Semangat Kebangsaan ini Bertujuan untuk memperkuat kebersamaan warga LDI Jakarta Utara Serta meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan Budia Sanjaya menjelaskan Jalan Sehat mengambil rute di sekitar jalur penghijauan Danau Sunter Agar terserta dapat menikmati lingkungan yang lestari Mereka mengelilingi pedestrian dengan rute sepanjang 3,5 km Memutari lingkaran Danau Sunter Ini membuat suasana di danau lebih ciamik, lebih enak lagi, lebih sejuk Warga kita juga melaksanakan dengan senang dan riang kemira Jalan Sehat Kebangsaan diharapkan menjadi pengingat mengenai pentingnya kesehatan dan kebersamaan Serta menjujung tinggi semangat kebangsaan Terima kasih telah menonton!